Intro Baik, kita lagi di Ojek Online Beritanya kita nyobain Pakai Ojek Menuju ke lokasi Kampung Sindang Laka Di Karang Tengah Jadi Ini adalah seorang ibu rumah tangga Yang dia Bergerak dalam pekeranjin Darul ulang Bungkus kopi Nanti kita gak akan banyak Tahu Tentang bagaimana proses produksinya Membuat Darul ulang Bungkus kopi Kemudian Kita tahu juga Bagaimana Tentang Pemasarannya seperti apa Baik, ikuti Kita Selanjutnya Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Baik hari Kamis ini Tema yang akan kita angkat Terkait dengan dunia kreatif Nah hari ini Saya di sebuah kampung Sindang Laka Desa Sindang Laka Kecamatan Karang Tengah Cianjur Kita bersama dengan Dua orang ibu rumah tangga nih Yang dia seorang pengrajin Daur ulang bungkus kopi ya Kita akan tanya-tanya lebih lanjut Ada dengan Bu Neng Dan Bu Nani Assalamualaikum Bu Ya kita mau nanya-nanya sedikit nih Bu Dulu Bu Neng dan Bu Nani Kok punya keidean Untuk membuat Bungkus kopi ini menjadi sebuah Hasil karya yang menarik Seperti apa Bu Nani? Bismillahirrahmanirrahim Baksu itu memang ada Pertemuan ibu-ibu Yang namanya PKK Ibu-ibu PKK Cuma karena belum ada pengrajin Akhirnya saya mengajukan Permintaan ke Ibu Lurah Supaya saya diizinkan Diizinkan mengajar Daur ulang bungkus kopi Tapi sebelum itu Kata Bu Lurah Ya harus Pintar dulu Akhirnya ya saya Sebetulnya belajarnya dari HP lah Dari Facebook Dari Youtube Jadi belajar sendiri Lihat dari itu ya Akhirnya saya punya tetangga Saya ajak beliau Beliau memang Minat sekali Jadi sama-sama punya minat Akhirnya beliau Saya ajak Ayo kita bersama-sama gitu Jadi akhirnya Alhamdulillah Berjalan waktu Pada tahu Ada yang pesan Ada yang beli Ke rumah Ini Diawali dari sebenarnya Keinginan Ibu Untuk Apa Memberdayakan masyarakat Ibu-ibu yang rumah tangga Yang mungkin dengan Kesibukannya di rumah Bagaimana dia punya Penghasilan Meskipun gak banyak Tapi bisa untuk menambah Kehidupan Keluarga ya Kemudian Ibu Membuat ini gitu ya Usaha ini Nah Ini kalau dilihat Dari bahan-bahannya Bu Ini Gimana Ibu Pencari sendiri Atau Ada Kekerjasama dengan Penjual Kopi Atau gimana Seperti apa Bu Kerjasama Kerjasama dengan Pedagang kopi Panas Kopi Iya Itu Beli bungkusnya Tapi kan beliau Udah Udah dibersih Kopinya Udah bersih Jadi kita tinggal Bersihin Dicuci lagi Jadi nanti Yang penjual kopinya Itu datang ke Ibu Apa Ibu Yang Kesana Jadi mereka Sudah mengumpulkan Buku kopi yang ada Kemudian Ibu Beli kesana Bagian tetangga Kalau udah yang ngerti ya Dianterin ke rumah Oh gitu Nah kalau Dari Bungkus-bukus Ya ada ini Ibu Nah ini Kemudian Untuk menjadi Ide-ide Seperti ini Ini dari Ibu Mencoba-coba Sendiri Atau Lihat dari Youtube Atau gimana Untuk motif Kebetulan Lihat dari Ada referensi Dari grup Daur Ulang Oh gitu Oh ada ya Akhirnya Ya Diajarin enggak Cuman begitu Lihat Kita sendiri Yang Yang kreasiin Iya Iya Pemirsa Ini Beberapa Hasil karya Dari Ibu Ini macem-macem Kita bisa Lihat Ada Satu Menarik Ini Ini adalah Tempat tisu Ada tisu Iya Dari bungkus Kopi Kemudian Gude Nah ini bisa Menjadi seperti ini Menarik Juga Ini juga ya Ada Tas Ini tas juga menarik Tasnya Enak Untuk dipakai Gitu ya Dan bisa Dipakai Buat Sehari-hari Ini gitu Nah Kalau Bu Untuk Harga-harga Seperti barang-barang Seperti ini Berapaan Seperti misalkan Yang Wadah Tisu ini Kalau dari Mulai dari Ini Sepuluh Sampai Sampai Lima puluh Ribu Oh ini 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 Gantungan Kunci Ini Berapa Ini Sekitar Sepuluh Ribuan Ya Kalau Yang tas Seperti ini Kalau tas Di atas 75 Di atas 75 Tergantung Pesanan Bahannya Nah Ini Bisa Dibuka Atau Bisa Bisa Dibuka Ini Ada Berapa Ini Apa Kekuatan Sampai Berapa Beratnya Kalau Di bawah Kalau tas Untuk Ini 3 Kilo 5 Kilo 5 Kilo Bisa Ya Karena Anyamannya Kan Padat Ya Ya Nah Ini Ada Bungkus Ini Ada Tempat Pensil Menarik Ini Buat Anak Anak Yang Masih Sekolah Bisa Bagus Nih Oke Kalau Untuk Ini Ada Ada Juga Ini Salah Satu Memirsa Ini Limbah Limbah Dari Teh Gelas Ya Nah Ini Dibuat Wadah Minuman Wadah Minuman Ya Ini Dipotong Potong Ini Yang Dipotong Potong Depannya Itu Di atas Dipotong Kemudian Dibentuk Seperti Ini Seperti Seperti Dan Biasanya Nanti Dikasih Air Minum Ya Seperti Ini Baik Kita Sekarang Akan Lihat Proses Produksi Dari Daur Ulang Kopi Ini Seperti Apa Kita Bisa Lihat Bu Ya Proses Seperti Apa Bu Ya Gimana Bu Ini Awalnya Dimana Proses Ya Awalnya Ini Bungkus kopi Yang Sudah Dipisi Kita Gunting Untuk Mendapatkan Pola Yang Sama Oh Iya Kita Udah Gunting Iya Kita Risap Kita Risap Jadi Jadi Dibuat Polanya Melalui Anyaman Nah Dari Sini Kan Sebenernya Nanti Bisa Satu Bungkus Satu Bungkus Kopi Ini Sebenernya Bisa Dibuat Corak Yang Berbeda Juga Bu Asalkan Tadi Pelipatannya Berbeda Ya Berbeda Melalui Kalau Untuk Motif Dari Guntingan Pertama Lagi Lagi Biasanya Kadang-kadang Dianyam Lagi Semua Di Proses Dianyam Dulu Kemudian Nanti Baru Dibentuk Pola Pola Seperti Dibuat 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 Nah Ini Ini Ada Dua Dua Metode Ya Ini Metode Yang Keduanya Gimana Bu Jadi Pertama Kita Gunting Dulu Guntingnya Tapi Kalau Dibuat Dibuat Ini Cara Melipat Gini Ya Oh Kalau Tadi Diputus Kalau Ini Mah Dibunya Nggak Diputus Ya Dibuat 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 selamat menikmati oh gitu tapi hasil sama oh gitu hasilnya sama oh hasilnya sama tapi metodenya berbeda ya oh ini metode pertama metode keduanya seperti ini tadi nah bu kalau untuk pemengerjaan seperti ini seperti dompat ini ini berapa lama bu kalau dompet rata-rata satu hari tiga bisa ya satu hari bisa tiga ya kalau yang kayak tas yang agak besar ini bisa berapa lama bu rata-rata satu minggu kalau semua bahan sudah siap kalau lebih gede lebih lama bu ya nah ini pemirsa ada yang ada yang kaligrafi ini segini ini kaligrafi saya tadi juga awalnya masih bingung nih ini ada kaligrafi ini butuh berapa lama segini itu satu bulan satu bulanan ya kalau bulan lebih bisa tentuin kalau itu apa ini Muhammad oh ini Muhammad ya nah ini segini berapa bulan kalau bahannya ada iya paling setengah bulan setengah bulan setengah bulan yang untuk ukuran segini ya ini lafal Allah oh iya lafal Allah ini Muhammad ya nah untuk ke pemasarannya gimana bu yang barangnya sudah jadi ini untuk pemasaran ibu lakukan saya masih di sosial media di Facebook Instagram kadang-kadang ikut bazar oh ikut bazar nah bu untuk yang produk-produk ibu ini sudah terpasarkan kemana saja bu paling jauh kemana nih paling jauh kemarin Kalimantan dan Sumatra oh apa nih apa bentuknya tas ya tas sama dompet oh dikirim lewat ekspedisi oh gitu iya 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 nah kalau harapan nih ke depan ibu untuk dunia pengrajin daur ulang kopi ini apa ini harapan ibu harapannya mungkin ya pemasaran ya pemasaran supaya lebih luas lagi peminatnya lebih banyak lagi pemerintah mendukung yang lain juga mendukung gitu peminat yang penting lebih banyak mudah-mudahan amin 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 mudah-mudahan ya dengan pemirsa bisa lihat tayangan ini nah ini salah satu usaha home industry yang layak untuk kita juga bisa pasarkan dan ini banyak nih ada ada bentuknya hiasan dan sebagainya ataupun tas baik ibu hatunuhun pisan ini atas waktunya sudah meluangkan untuk kita saling berbagi ibu ya mudah-mudahan dengan kita saling berbagi mudah-mudahan akan memperluas memperlebar rezeki kita amin 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 ya Allah amin terima kasih ibu Neng ibu Nani atas waktunya dan pemerintah seolah kita akan berjumpa lagi di episode dunia kreatif di kamis depan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax